Lahan di atas bukit tondo ini berdiri tepat menghadap ke laut dengan pemandangan teluk Palu yang teduh. Sepintas dari ketinggian melihat indahnya kota Palu seakan tidak ada kisah piluh dan trauma yang masih menghinggapi hati tanah Kaili hingga hari ini. Apalagi jika melihat keceriaan anak-anak di Integrate Community Salter atau hunian yang menerpadu aksi cepat tanggap. Sepintas terlihat seakan mereka tidak pernah melewati situasi yang mencekam dan mengancam jiwanya. Merupakan tragedi memang sulit bagi mereka namun memulai adalah pilihan yang terbaik. Penyintas bencana gempa tsunami dan liquefaksi September 2018 silam kini punya cerita bahagiannya masing-masing. Setelah menjalannya hari-hari sulit ditendah pengungsian, kini ribuan keluarga telah menempati hunian nyaman terpadu yang dibangun oleh aksi cepat tanggap. Beberapa bulan berlalu, ICS dan seluruh fasilitasnya sangat membantu ratusan keluarga. Uyung salah satunya, ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya ICS ACT dengan fasilitas yang lengkap. Hampir semua kebutuhan terpenuhi selama berada di ICS. Alhamdulillah Pak, kalau untuk kesulitan, kita tidak ada kesulitan ini. Masalah fasilitas, MCK, pusolah, dapur umum, Alhamdulillah semua terpenuhi. Meski pemenangan hari ini di sepanjang pesisir Pantai Teluk Palu masih menyisakan bekas dan rentuhan bangunan. Namun, bagi ratusan warga penyintas yang menempati ICS ACT merasa tenang dalam melanjutkan hari-harinya. Memulai lagi dari titik nol, semuanya dari fondasi kembali. Melupakan perlahan apa yang telah direnggut oleh musibah yang memilukan itu. Terima kasih buat ACT, aksi cepat tanggap. Sudah membantu kami dari korban gempa, tsunami, likuifaksi, sudah memfasilitasi kami di untara. Di sini, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!